Rumah Dalam Bahasa Kerinci Secara vertikal, bangunan rumah orang kerinci terbagi tiga bagian. Pertama, disebut sebagai Pauma, Uma, atau Kabumea. Pauma adalah bagian kolong rumah yang difungsikan sebagai tempat hewan ternak dan menaruh kayu bakar. Tingginya sekitar 1,5 hingga 2 meter dari tanah. Bagian kedua adalah Uma. Bagian yang menjadi tempat tinggal dan melakukan berbagai aktivitas oleh penghuni rumah. Lantai rumah sebagai pembatas dengan bagian Pauma terbuat dari pecahan bambu yang disebut pelupuh atau susunan bilah bambu yang diikat dengan ijuk. Susunan bilah bambu tersebut disebut dengan jariau karang panyalin. Bagian ketiga disebut sebagai pehan atau pagu. Bagian ini difungsikan sebagai tempat menyimpan perkakas dan pakaian. Di atas pehan terdapat tulak bahu sebagai tempat menaruh peti-peti pusaka. Secara horizontal, bagian Uma terdiri dari Uma Luar dan Uma Dalam. Antara Uma Luar dan Uma Dalam dibatasi dinding dan terdapat pintu penghubung. Uma Luar adalah bagian untuk menerima tamu atau mendah dalam bahasa kerinci. Uma Luar juga difungsikan sebagai tempat tidur anak laki-laki yang belum menikah. Di bagian ujung Uma Luar terdapat penganjung atau PNT yaitu bagian yang ditinggikan dari lantai rumah. Fungsinya sebagai tempat duduk para tetua suku ketika kenduri dilakukan, atau sebagai tempat tidur bagi orang paling tua di rumah tersebut. Uma Dalam terdiri dari Dapau dan Kurok. Dapau adalah tempat memasak bagi para perempuan. Sedangkan Kurok adalah kamar tidur yang disekat dengan papan. Kurok difungsikan sebagai kamar tidur bagi para gadis dan anak perempuan yang telah menikah di rumah tersebut. Sebagai rumah panggung, rumah tradisional orang kerinci dibangun di atas tiang penopang. Panjang tiang rata-rata berukuran 4 meter atau panjang 4 depo menurut satuan ukuran kerinci. Diameternya antara 30 hingga 50 cm. Bentuknya bulat dan dibuat menjadi persegi 8. Tiang di bagian atas biasanya diberi ukiran yang indah seperti ukiran gelang-gelang rantai. Kuku gajah dan paku rancah. Jumlah tiang yang digunakan tergantung ukuran rumah. Rumah paling kecil biasanya hanya terdiri dari 12 tiang sedangkan yang besar bisa mencapai 15 hingga 18 tiang. Tiang tersebut didirikan di atas fondasi yang disebut batu sendi. Batu sendi ini diambil dari batu sungai yang datar. Di bawahnya juga terdapat batu-batu yang lebih kecil. Agar tiang dapat berdiri. Tiang dihubungkan dengan papan kayu persegi panjang yang disebut sebagai alang dan rasuk menggunakan teknik tumpuk kayu, teknik pasak dan kunci. Rasuk sebagai penghubung tiang di bagian tengah. Sedangkan alang penghubung tiang di bagian atas. Konstruksi tiang, rasuk dan alang membentuk kerangka rumah seperti huruf H kapital. Rasuk dimasukkan ke dalam lubang yang sudah dipahat di bagian tengah tiang. Pada ujung rasuk juga dibuat lubang untuk dikunci dengan kayu berukuran kecil. Alang dipasang di bagian atas tiang. Di sepanjang alang biasanya juga terdapat lubang yang sudah dipahat kemudian dipasang pada bagian runcing di ujung atas tiang. Dinding rumah terbuat dari lembaran papan kayu yang lebarnya bisa mencapai 1 meter. Lembaran papan dinding diapit oleh papan panjang yang disebut sebagai bendun. Papan tersebut dipasang dengan teknik susun siri. Di bagian dinding terdapat jendela yang disebut sebagai singap-singgem atau singop. Singap bentuknya memanjang sepanjang dinding di antara dua tiang. Di bagian dinding juga terdapat pintu untuk masuk ke dalam rumah. Pintu tersebut juga dibuat dari satu lembar papan kayu dengan lebar sekitar 1 meter. Bagian alang, bendul, ujung rasuk, pintu dan singap juga dipenuhi dengan ukiran orang kerinci yang khas. Bagian atap atau bubungan atap rumah tradisional kerinci boleh dikatakan tingginya hampir separuh dari tinggi keseluruhan rumah. Oleh sebab itu, untuk membangun bagian atap dibutuhkan tiang sambungan yang disebut sebagai tiang bubung. Bagian bawah tiang bubung dihubungkan dengan tiang rumah dan alang bagian tengah. Sementara bagian atasnya dihubungkan dengan kayu panjang yang disebut tulang bubung sebagai penguat. Untuk memasang atap, pada tulang bubung dipasangkan papan kayu yang disebut kasau jantan dan kasau batino. Kasau jantan dan kasau batino diikat dengan rotan dan tali hijau untuk penguat. Di atas kasau barulah disusun atap yang terbuat dari potongan kayu bersegi. Dalam bahasa kerinci potongan kayu atap tersebut disebut sebagai keping atau kaping. Kalau di Jawa, atap kayu tersebut dikenal dengan istilah siram. Untuk naik ke atas rumah biasanya dihubungkan dengan tangga. Tangga terbagi atas dua jenis yaitu tanggung jantan dan tangga betino. Tanggo jantan terbuat dari satu kayu bulat yang diberi takukan. Sementara tanggo betino adalah papan-papan kayu yang disusun menyerupai tangga yang dikenal sekarang. Di depan pintu, biasanya juga dibuat beranda kecil yang disebut sebagai belasah. Rumah tradisional dibangun secara bergotong-royong oleh semua komponen dalam suatu pelan atau kelbu. Anggota kelbu yang laki-laki yang disebut sebagai anak jantan. Bertugas mencari paramun, yaitu kayu-kayu di hutan untuk dijadikan bahan rumah. Kayu yang digunakan adalah jenis kayu yang bersifat keras seperti kayu medang tanduk, kayu medang jangkat, dan kayu baniyo. Kayu tersebut telah diolah dulu di hutan dalam berbagai bentuk sesuai dengan penggunaannya. Setelah itu bahan-bahan kayu tersebut ditarik ke area permukiman dalam tradisi yang disebut nahik pamun atau nahik paramun. Setelah sampai di kampung, bahan bangunan barulah diukir dan disusun membentuk rumah. Sementara itu, anggota kelbu yang perempuan atau disebut anak batino, bertugas menyediakan perbekalan dan mencari agam lahu, yaitu tanaman-tanaman yang digunakan untuk peupacara pembangunan rumah. Keunikan dari rumah tradisional orang kerinci adalah bentuknya yang memanjang, sehingga sering disebut sebagai umah lahik. Ketika anggota keluarga dalam satu kelbu atau klan bertambah, mereka akan membangun rumah di sebelah rumah keluarga awal. Dalam istilah adat disebut sebagai nambah hubung rumah kanukup hubung bilik. Hal ini mengikuti filsafat orang kerinci yang disebut sebagai lahik. Jangan butuh, konsep ini membuat bangunan rumah semakin memanjang. Rumah panjang inilah yang akhirnya disebut sebagai umah lahik. Ciri khas lain adalah di dalam bagian rumah juga terdapat pintu cadangan. Pintu tersebut adalah penghubung antarumah dalam suatu lari, lataknya, di bagian rumah luar. Pintu tersebut hanya dibuka saat diadakan kenduri atau upacara adat, Sehingga saat mau berkunjung ke rumah tetangga yang sekaligus keluarga, orang kerinci tidak perlu turun ke bawah rumah. Mereka hanya tinggal memanfaatkan pintu cadangan tersebut. Kekhasan lain dijumpai pada bendul bagian tengah atau disebut bendul jati. Di sana terdapat sisi-sisi kayu yang ditakuk. Untuk menambah kenyamaan saat duduk bersandar, rumah tradisional kerinci dipercantik dengan seni ukir yang menghiasinya. Ukiran asli kerinci bentuknya sangat khas. Berupa raga flora dan fauna yang distilisasi dalam bentuk seni kerinci. Ukiran tersebut bernama ula gira, kata dubalagu, samangbaradu punggu, kata dubalarek ulanagu, kelupaku-paku ranca. Untuk rebung, tampu-klapu, langmanelep, tialang mudik, kuku gajah, sawai bakait, padu rantai, gelang-gelang dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!